Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai pesanan yang tidak memenuhi syarat Dari hasil tiktok affiliate ya atau dari hasil promosi keranjang kuning di tiktok affiliate Sekarang itu bukan shopee affiliate aja yang pesanan tidak sah Tapi di tiktok juga memang ada guys Nah dan aku mau kasih tutornya karena kebetulan aku baru menemukan produk atau hasil CO orang Dan kemudian pesanannya itu tidak sah Buat temen-temen pemula nih yang pengen tau boleh langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Cara ngeceknya seperti biasa kita masuk ke garis 3 di atas di klik aja Masuk ke alat kreator Kemudian pilih tiktok shop untuk kreator Nah setelah itu kita klik aja komisi yang kita punya Dan kemudian kita klik pesanan afiliasi Jadi kebetulan memang aku baru kasih tutornya Karena baru ada pesanan yang tidak memenuhi syarat Yang masuk ke pesanan afiliasi kemarin ya Pesanannya itu kebetulan disini ada tulisannya tidak memenuhi syarat Sedangkan yang lain itu pesanan kayak tertunda Kemudian banyak yang tertunda Karena ini bisa jadi barangnya itu belum sampai ke customer Atau kayak belum approve gitu ya Kayak belum diterima barangnya deh sama sih customer gitu Tapi disini juga ada Notifnya tuh ada yang beda Ada yang udah selesai Ada yang belum juga Kita scroll untuk pesanan yang udah selesai nih Udah selesai, selesai Jadi kalau yang udah selesai berarti produknya itu memang udah diterima Sama customer Pesanan itu udah diterima customer Kayak udah pesanan diterima gitu lah ya Tapi kalau yang tulisannya kayak tertunda gini Berarti produknya itu memang belum sampai di customer Atau masih di jalan gitu lah ya Jadi belum masuk komisinya ke komisi kita Kita akan lihat ya Untuk pesanan yang tidak memenuhi syarat Kenapa pesanan tersebut gak memenuhi syarat gitu Diklik aja yang tidak memenuhi syarat tuh Yang aku tuh baru satu guys Jadi dari semua pesanan Yang tidak memenuhi syarat tuh baru yang ini Makanya aku baru bikin tutornya Karena awal-awal tuh Biasanya kan Yang banyak pesanan yang tidak sah Dari akun affiliate aku tuh Shopee Jadi Shopee tuh Kayak keterangannya pesanan tidak sah gitu Pesanan tidak sah Banyak banget pernah aku alamin Mungkin itu kan infonya Karena satu server Yang CO itu bisa jadi Terus selain itu juga Karena proses Apalagi aku gak ngerti juga Karena memang waktu itu banyak banget pesanan tidak sah Dari Shopee Aku banyak banget tutor Shopee affiliate Tapi ternyata dari si TikTok juga Memang Ada pesanan yang tidak memenuhi syarat Cuma aku baru nemu Nah makanya aku baru kasih tutor Untuk pesanan yang tidak memenuhi syarat Diantaranya order detailnya itu dikasih tau Ini pesanan dibatalkan sama si pembeli Pesanan dibatalkan tidak ada yang akan dibayarkan Untuk pesanan yang dibatalkan atau dikembalikan Jadi guys kalau misalkan pembeli itu membatalkan pesanan Atau meretur barang Itu bakalan keterangannya itu tidak memenuhi syarat Karena si pembeli itu membatalkan dan mengembalikan gitu ya kan Pokoknya tuh gak jadi transaksinya deh Secara garis besar tuh kayak gitu Ini pesanan dibatalkan ya Di pesannya 11 April Dibatalkannya juga sama Di 11 April juga Nah pokoknya kayak gitu Tapi mungkin kalau buat teman-teman nih Yang punya Histori misalnya Tidak memenuhi syarat Karena alasan lain Coba kalian komen aja Apa yang kalian alamin Kalau misalkan di pesanan afiliasi TikTok kalian Itu tidak memenuhi syarat Karena aku baru menemukan Yang dibatalkan itu Cuman pesanannya itu Dibatalkan oleh pembeli Dan pesanannya dikembalikan sama si pembeli Alias di retur Cuman itu doang yang Aku temukan gitu ya Di Pesanan-pesanan kayak gini Nah buat teman-teman yang Punya alasan lain gitu Misalnya kayak alasan dari si TikToknya itu Bukan ini nih Coba komen di bawah Karena aku baru menemukan ini Ya Seperti itu ya Untuk pesanan yang tidak memenuhi syarat Untuk pesanan selesai Kalian bisa cek Untuk pesanan-pesanan tuh Kalian bisa ceknya disini guys nih Pesanan yang udah selesai Yang keterangannya selesai Bisa cek disini Kalau yang keterangannya tertunda Yang aku bilang tadi Bisa cek disini ya Aku sebenarnya banyak yang tertunda guys Jadi kayak komisinya tuh belum masuk gitu Oke teman-teman Itu dia info dari aku ya Mengenai pesanan Pesanan afiliasi yang tidak memenuhi syarat Dari TikTok Buat teman-teman Jangan lupa like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye